Papa pribadi yang bertanggung jawab, dia juga sabar. Saya jarang sekali liat dia marah. Jadi bener-bener satu figur yang saya kagum lah dengan papa. Setelah dia bertobat, papa punya kebiasaan baru. Jadi dia suka sekali ajak keluarga jalan, pergi kemana gitu. Ya seperti Sabtu-Sabtu lainnya, papa bilang hari ini kita mau pergi. Kita semua siap-siap lah. Papa udah pergi ambil mobil. Kita tunggu 10 menit, 15 menit. Papa nggak kebalik-balik. Ya udah kita sekeluarga, akhirnya mutusin kita akan ke toko. Pas pintu dibuka, yang pertama saya lihat adalah ya di pojok kiri, bawah itu ada satu sosok. Ya saya tahu itu papa gitu. Tengkurep posisinya, dan di sekilirnya tuh banyak air. Ternyata cairan itu darah. Pas lihat itu ya kita semua kaget ya. Shock pasti. Akhirnya kita putusin udah kita mesti bawa nih. Cepat-cepat kita mesti bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang ini pembunuhan. Saya kecewa sekali lah dengan Tuhan. Saya bilang, kalau Tuhan ada, seharusnya Tuhan bisa jaga papa. Setelah semua lewat, saya tetap pelayanan di gereja, tapi dengan satu sikap hati yang berbeda. Yaitu saya bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada. Dan saya mencoba membuktikannya dengan hidup saya. Ya saya akan tetap ada di gereja, saya akan pelayanan, tapi pada saat itu saya rusak hidup saya. Saya coba rokok, saya terikat dengan pornografi. Saya coba banyak dosa. Kurang lebih tiga tahun ya saya menjalani kehidupan yang seperti itu. Satu hari, saya diajak ke camp sama temen. Nah di camp itu, ya lagi puji-pujian, lagi nyanyi gitu biasa. Tiba-tiba saya nangis. Saya ingat lagi tuh, masa-masa di mana saya ketemu papa saya. Saya angkat, bawa naik bajaj, lalu pindah ke taksi, bawa ke rumah duka. Lalu setelah film tentang rekonstruksi pembunuhan papa itu selesai, tiba-tiba lanjut kayak Tuhan kasih lihat Tuhan Yesus ada di kayu salib. Dan mata Tuhan itu menatap ke saya gitu. Tuhan tanya, kamu tau gak siapa saya? Ya percaya saya gak bilang, saya gak tau. Saya gak mau tau. Terus Tuhan tanya sekali lagi, kamu tau gak saya siapa? Dia bilang, saya tau Tuhan. Tau Tuhan Yesus. Tapi ternyata gak berhenti sampai disitu, Tuhan tanya sekali lagi, kamu tau gak siapa saya? Ya udah saya jawab, Tuhan saya tau. Kamu Tuhan Yesus gitu. Tuhan bilang sama saya, David kamu tau gak? Saya memang betul, saya Tuhan Yesus. Tapi yang kamu harus tau adalah, saya bukan cuma Tuhan buat kamu. Tapi saya juga papa buat kamu. Di titik itu saya ditantang lah untuk, mau gak kamu ampuni membunuh papa kamu. Ya karena Tuhan udah jamaah hidup saya, saya berubah. Saya bilang, ya Tuhan saya mau ampuni. Saya mau ampuni, bahkan saya mau mengasih. Banyak sekali juga anak Tuhan yang mengaku sudah percaya Tuhan, tapi punya dendam dengan orang lain, masih simpen kesalahan orang. Lepaskan pengampunan. Kalau kita gak ngampuni orang yang bersalah sama kita, maka bapak kita gak bisa ampuni kita. Dan itu artinya adalah, surga bukan bagian kita. Ini gawat, Ini masalah kekekauan. Ini masalah kekekauan.